Kita akan informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri di Kabupaten Pandeglang, Bantan. Karena diduga alami gangguan jiwa, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Pelaku ditangkap polisi dan warga di area perkebunan usai membunuh ayah kandungnya menggunakan batu. Pelaku juga sempat diamuk oleh warga setempat. Kandit tindak pidana umum Satres Krimpores Pandeglang, Ibda Ibnu Sina Mustaman mengatakan, dugaan sementara pelaku merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Pelaku sempat memberikan keterangan dengan mengatakan ia merasa diancam akan dibunuh oleh korban, usai dituduh mencuri uang 10 ribu rupiah. Karena merasa terancam, ia pun melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batu yang ia simpan di rumah. Perkara permintaan dibelikan rokok yang tidak dituruti, seorang pria di desa Sukaraja Kabupaten Pandeglang, Banten, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Seorang pria di desa Sukaraja Kabupaten Seorang pria di desa Sukaraja Kabupaten Baru datang pak Jauh ya jalannya Betulan bareng Assalamualaikum Waalaikumsalam Berobong Terima kasih Namanya siapa? Johan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hati Terima kasih Terima kasih Itu ada bisikan apa-apa cadunya? Gak tau Kok gak tau sih? Ini apa? Dituduh maling duit Yang nudus ya? Iya Terus akhirnya kamu marah Ibu aku Apa? Oh ibunya digebukin Kamu dorong ibu Terus aku lari Terus aku mau dibunuh pake ringgis Aku bawa diri Sebenarnya Ngerasa sakit jiwa gak sih? Enggak Tapi yang bisikin banyak Nah kalo yang bisikin banyak berarti itu sakit jiwa Sakit jiwa harus diobatin Minum obat yang rutin Tapi juga harus bisa ngelola hati Hatinya harus sabar Gak boleh gampang emosi Sekarang gimana pikirannya Setelah dari rumah sakit jiwa? Rasul Minta ampunan sama Allah Supaya dikasih sabar Disini nanti kumpul sama temen-temen disini Sholat ya? Waktunya sholat sholat Waktunya mandi mandi Waktu nyucu baju nyuci baju Sebenarnya sakitnya udah berapa lama sekarang? Mungkin sepukar 10 tahun 10 tahun sakitnya 10 tahun kurang lebih Mungkin sepukar 10 tahun Udah 10 tahun sakit Udah 10 tahun sakit Nah sakit itu awal-awal gak mungkin? Tadi yang berkirisi Lebih ke arah pendiam Mungkin ya Kata ibunya itu betul Cuma kesini kesini Mungkin karena Dilingkungannya sering Mendabat Ya sering gak dianggeplah Akhirnya ada perubahan cukup Dilingkungannya Dilingkungannya Dulu awal-awal Karena pengen apa sih? Ada sesuatu yang diinginkan? Aku punya motor Udah dikototin aja Sama orang-orang Mototin aja orang-orangnya Aku bertanya Kenapa sih semua orang Merototin aku Ya dari situlah aku depresi Masa takut Oh kakak diperhatikan orang Perhatikan orang Jadi ngerasa Kenapa sih orang ini Pada hindiin saya Merototin aku aja Depresi Hancurin rumah aku Perubahan dihancurin Di gerse Ini yang bilik rumahnya Kamu hancurin Aku di tejarah disitu Sama warga Di tejarah mempancung Oh di pasung Di pasung Di pasung ya pak Berapa lama di pasung? Oh di pasung Terang yang tau ya Oh dia yang cerita Jadi di pasungnya berapa lama? Lama bu Sampai 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 kayunya itu Busuk Oh gitu Lama Lama di pasung Terus Disiksa terus Sama warga ya Semua warga Jadi akhirnya Sampai tertekan Akhirnya bisa lawas diri Enggak dikeluarin Enggak dikluarin Enggak dikluarin Enggak dikluarin Enggak dikluarin Aku kabur bisa Buka sendiri Karena rapu Gak Gak Habis dari itu Aku dendam Semua warga Mengapa aku dihukum Salah aku Salah aku Dendam aku itu Dendam Barang-barangnya Barang-barangnya Aku ambil Barangnya aku ambil Gak sedikit hati Kalau memang warga itu sudah dipasun berarti memang kalau ada kesalahan, tanda kamu sadari Karena apa? Karena adanya bisikan dari sini, kamu dapat bisikan, jadi kamu tidak sadar kalau kamu memang ambil punya orang Dari situ nanti kamu sadarlah, oh iya ya, memang ini yang salah saya, kenapa saya saja dipasun Supaya saya lebih sadar, cuma sekarang minta maaf sama warga di situ di kamera Sama warga kampung Bonghas Tonggo, aku minta maaf, aku tak akan mengulanginya lagi untuk mencuri semua barang-barang yang ada di rumah-rumah warga Semua yang hilang di rumah warga, sendal atau apa-apa, sendal, sepatu itu aku yang nyuri karena aku dendam, merasa sakit hati Aku maunya kalau itu sakit hati seperti aku juga, aku menderita gara-gara kalian di pasung Aku merasa sakit di pasung Oh ya udah, sekarang udah minta maaf kan sama warga, sekarang minta maaf sama orang tua Ibu, bapak, iya minta maaf, iya sayang sama ibu, sama bapak, sama adik-adik semua Tapi gak bisa melakuin apa yang harus dilakuin, gak tau Taunya dia itu pengen ngerokok aja, minta rokok doang sama bapak, sampai bapak meninggal, iya pengen ngerokok, iya ambil uang bapak, 10 ribu, iya teleng uangnya Ya udah, sekarang maafnya udah, menyesal udah-udah, sekarang nanti rajin sama disini ya, bareng-bareng sama temen Tapi karena kamu kan belum diterima sama warga, karena kamu menjelakain orang tua sampai orang tua meninggal Meninggal, iya apa meninggal? Meninggal gak orang tua, orang tua meninggal? Meninggal gak apa-apa? Akhirnya kamu gak diterima sama warga, misalnya Tapi disini semuanya baik, disini semua temen menerima kamu dengan baik Tapi kamu juga harus sabar, iya? Sabar ke semuanya ya, yuk, kita kesana yuk, iya Ada, kita, tapi... Apa sih? Belum, oh belum Oh, gak boleh ngerokok disini pak Boleh ngerokok? Boleh ngerokok? Boleh ngerokok, tapi untungnya harus hasil Ma, ma, ma Saya ada urusannya ini Iya, makasih bapak, makasih, nanti senen ya pak, iya Maaf Pak Ere, ikut anterin Disini gak boleh ngerokok, ya Gak boleh ngerokok, karena ngerokok bikin halusinasi Tuh, kenalan bang Tuh, kenalan nih Kenalan sama temennya Bang Kacong, kenalan Bang Kacong Halo temen-temen Aku cari Kacong Dari rumah sakit jiwa baru dateng Dari Grogol Dari Grogol Temenin ya Harus baik-baik semuanya Yuk, sana yuk Di mana mas? Di jalan lagi Di jalan lagi Yang penting obatnya bagus dong Iya Anaknya ngerus Ya, lurusnya nih Tidak 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 Nih Mengapik kemana? Mengapik kemana? Nih baru Nih baru 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 Masuk Kamu tinggalnya disini ya Bareng sama temen-temen Mana yang lain? Udah nonton TV Tuh Tuh Dari Bapaknya kemana? Enggak teman kak Nanya Kenang banyakan Balik-balik ya Baik-balik disini ya Nonton TV ya Udah gak perlu Laper Laper Oh ya Sebentar lagi Ada kuay gak Diki? Diki Duduk sini kak Enak gak disini adem ya? Iya Masalah Di rumah sakit gimana? Rumah sakit enak juga Enak? Banyak temennya gak? Banyak temen Baik-baik semua Baik-baik Di rumah sakit Di rumah sakit dirawat berapa lama kak? Enggak ngitu aku kak? Enggak ngitu Tapi enak disana Enak Enak Temennya baik ya? Semoga di rumah sakit Semoga di rumah sakit Semoga di sini juga Enak temennya baik Semoga di sini juga Bang Apik Bang Apik Bang Apik Tapi di sini baik-baik Anaknya mau baik Sabar ya? Kan dengan buku juga gak sengaja Itu kan bisikan ya? Nanti jangan pernah dengerin bisikan Jadi kalau ada bisikan Jangan didengerin ya? Yang didengerin bisikan baik Ayo sholat Ayo ngaji Ayo mandi Itu baru bisikan baik ya? Berteman sama temen-temen Tuh Sog pinter seketawa aja Hahaha Ya Udah tinggal ya? Iya Mbak Dik Ambilin ini aja Oh iya ini Dari Dinkes dateng Bapak dari Polsek Pandiglang juga? Dari Pulau Sari Pulau Sari Pulau Sari Oh gitu Alhamdulillah Tadi udah dateng Tinggal nunggu Pak Kabit Bentar lagi Pak Kabitnya dateng Ini dari Kapolsek Terus dari Dinkes Kapupaten Tunggu di depan aja di Di ruangan Tunggu di depan Ini ada Risa keluatan juga? Tunggu diants Apa ini? Oh ada yang ada Semua ini Ini dari mana Bapak nih? Polsek N ры Lised are Polsek Polsek juga apa Ini lapar ya? Nanti ya sebentar lagi nasi. Mau minum? Minum air dingin? Duduk situ dulu. Semuanya enak, ya. Ini Pak, ini Pak Johari. Oh, ini Pak Johari. Oh, ini Pak Johari. Pak, ada dokumentasi dulu, Pak. Logi aja. Ini dari mana, saya? Nah, ini dari desa-desa. Assalamualaikum. 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 Yang menghubungi saya tadi, ya? Ini Pak SK. Terima kasih, udah semuanya pada penuhi. Semuanya nganterin. Iya, kamu juga. Keluarganya ada. Keluarganya ada, Bu. Enggak bapak. Kalau ya, Pak, saya berbicara. Sebenarnya terlalu mentak, Bu. Enggak bapak. Kalau udah kena obat masyarakat. Enggak bapak. Enggak bapak. Tadi juga utasinu minta maaf. Enggak bapak keluarga. Minta maaf keluarga. Dia juga pikiran saya gak senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pada tadi hai 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 sehat nah tidak ini mah jangan mikirin bapak bapak sehat yang penting ini sehat di cager ini mau tidak apa pak gak mau pak terus matikan mati baju gak usah ditutup-tutupin pak kalau ditutupin nanti dia malah nanya-nanya terus jadi ada apapun terus terang aja tapi kamu harus sabar ya waktu matikan bapak nah sejak kuliah di matikan bapak iya penyebabnya ayo nanti doakin bapak ada rata ada tadi juga ada nangis tadi nangis tapi gak apa-apa karena itu kan tanpa sadar kamu melakukan tanpa sadar kemarin karena bisikan-bisikan kan gak usah balik sana karena memang gak minum obat tadi minum obat agar apa kalau obatnya kan yang ngasihnya keluarga itu kadang-kadang gak teratur harusnya dimakannya per hari itu dua kali misalkan minyak waktunya obatnya belum habis jadi waktu kejadian itu kita kebetulan obat dari puskesmas selagi itu ya karena stoknya saya mau beli tuh ngambil resepnya ke puskesmas masih mau baru ngambil resep ketiga aja nanti disini Terima kasih terima kasih banyak Terima kasih.